Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini ini sedikit beda saya akan berbagi kepada teman-teman semua gimana sih kalau misalnya dosen pembimbing ini memeriksa proposal skripsi atau proposal penelitian tentu setiap dosen saya yakin mempunyai cara yang berbeda bagaimana memeriksa proposal skripsi mahasiswa atau bahkan memeriksa skripsi proposal ini terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 3 saya akan berbagi mengenai bagaimana cara saya memeriksa proposal penelitian mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dari video aktivitas ini dan bisa menjadi satu insight buat teman-teman mahasiswa apa saja yang harus dilakukan terlebih lagi kalau misalnya mahasiswa saya yang kebetulan menonton video ini mudah-mudahan ini bermanfaat ada banyak ya proposal yang akan saya periksa karena memang nanti sore akan ada seminar proposal dan kebetulan proposal-proposal yang ada disini saya berkesempatan untuk menjadi penguji disana nah biasanya saat memeriksa proposal yang saya lihat terlebih dahulu adalah format penulisan apakah format penulisan ini sudah sesuai dengan pedoman penulisan dari kampus pedoman penulisan itu beda-beda ya setiap kampus tapi untuk format secara umum bab 1, bab 2, bab 3 itu cenderung sama nah yang pertama saya akan lihat format penulisan apakah sudah sesuai atau belum nah itu yang pertama kemudian yang kedua tentu saya akan melihat judul ya akan membaca judul kira-kira ini maksudnya seperti apa dan kemudian saya konfirmasi ke latar belakang masalah di bab 1 pendahuluan nah di bab 1 pendahuluan seperti yang teman-teman ketahui bahwa bahasannya itu bergerak dari umum ke khusus harus ada permasalahan penelitian membahas fenomena-fenomena yang terkait dengan topik penelitian kemudian intinya harus mencatumkan gap penelitian yang menjadi gap penelitiannya seperti apa kalau misalnya dalam kasus ini proposal yang saya periksa ini mengenai topiknya itu marketing ya brand image trust dan trust terhadap purchasing decision nah saya akan lihat apakah memang dari paragraf ke paragraf ini konsisten artinya tidak terpisah biasanya dalam proses menulis mahasiswa antara bab 1 antara paragraf 1 paragraf 2 paragraf 2 paragraf 3 itu tidak ada benang merah ya nah maka dari itu dalam penyusunan dalam penyusunan paragraf ke paragraf ini harus berkesinambungan konsisten ya bergerak dari umum ke khusus nah saya akan lihat itu akan saya baca satu satu kemudian saya akan lihat kalimat-kalimat yang memang ini diindikasi bahwa itu adalah kutipan apakah memang sudah sesuai cara mengutip kemudian apakah apakah semua kalimat-kalimat yang ada di dalam bab 1 ini benar-benar kalimat yang objektif artinya tidak ada hal-hal yang bersifat subjektif menurut pribadi penulis itu akan saya pastikan terlebih dahulu dan dibaca lalu saya akan lihat adalah permasalahan dan gap permasalahan dan gapnya apa kemudian apa yang memang menjadi bukti atau data pendukung bahwa itu adalah sebuah masalah atau gap penelitian itu akan saya pastikan di latar belakang masalah selain itu juga saya akan melihat beberapa literatur ya literatur yang disisipkan di bab 1 yang memperkuat atau yang mendukung adanya masalah yang dibahas disini sehingga hal yang dibahas judul yang disampaikan ini benar-benar benar-benar untuk benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan layak untuk dilakukan penelitian nah itu akan saya pastikan di bab 1 nah seperti ini ya setelah saya periksa biasanya saya akan tulis disini buat bahan koreksi dan untuk catatan mahasiswa nah disini saya memberikan masukan bahwa disini belum nampak jelas fenomena yang dipaparkan dengan pembahasan setiap variable penelitian jadi fenomena-fenomenanya itu masih kabur ya dengan dengan variable-variable ini jadi masih tidak spesifik bahas terhadap fenomena yang berkaitan dengan topik atau variable yang dibahas dan disini pun sama ya tidak ada benang merah tiba-tiba setelah bahas merk misalnya ya langsung ke purchasing decision tanpa ada benang merah jadi teman-teman kalau misalnya menyusun latar belakang itu saran saya hemat saya itu dibuat satu pemetaan ya pemetaan data-data terlebih dahulu yang akan dibahas di latar belakang kemudian buat satu outline paragraf satu sampai dengan paragraf terakhir apa yang akan dibahas apa yang akan disampaikan datanya apa datanya ambil dari pemetaan data yang teman-teman lakukan atau itu dari fakta yang memang ada ya data yang ada ataupun hasil-hasil penelitian itu bisa disisipkan kemudian setelah kita buat outline setiap paragraf dan kita sediakan data pendukungnya barulah kita susun paragraf kalimat per karimat paragraf per paragraf sehingga itu akan lebih gampang nah itu tips dari saya nah setelah saya melihat semua latar belakang kalau misalnya benar-benar tidak menunjukkan masalah dan benar-benar tidak penting untuk diteliti jadi biasanya saya tidak akan melanjutkan memeriksa ke bagian-bagian berikutnya kenapa? karena percuma juga di latar belakang saja sudah tidak mencerminkan urgency penelitian pentingnya penelitian dan layak tidaknya penelitian ngapain juga harus saya periksa sampai ke bawah kalau misalnya latar belakangnya tidak menunjukkan itu tidak menunjukkan gap permasalahan kalau misalnya ada gap permasalahan ada permasalahan yang layak untuk diteliti namun dalam penyusunan latar belakang itu masih ditelelet saya akan berikan masukan-masukan seperti apa di latar belakang kemudian tetap saya akan periksa ke bawah nah seperti itu bagaimana saya memeriksa proposal ya mirip-mirip dengan bagi saya memeriksa skripsi nah setelah itu saya akan lihat juga masuk ke rumusan masalah nah biasanya dari latar belakang akan muncul rumusan masalah apakah sudah relevan dan konsisten dengan latar belakang rumusan masalah yang dipertanyakan nah kebetulan di proposal ini yang saya periksa ini merupakan jenis penelitian kuantitatif mencari pengaruh jadi ini cukup mudah untuk memeriksa rumusan masalah jadi kan kita akan mencari pengaruh-pengaruh per variable itu ya setelah itu saya akan lihat tujuan tujuan penelitian apakah konsisten dengan rumusan masalah lalu manfaat ya manfaat teoretis praktis itu bagaimana ini akan diperiksa juga selain itu sambil melihat isi juga memperbaiki typo yang jauh bukan seharusnya sih pembimbing tidak di tidak di bebankan atau tidak direpotkan dengan mengecek typo ataupun salah tulis kutipan dan lain-lain seharusnya pembimbing sudah fokus kepada kontennya isi isi dari skripsinya ada juga jenis pembimbing yang tipikal pembimbing yang ketika memang melihat tulisannya tidak benar atau tidak sesuai dia tidak mau periksa kalau saya pv50 lah kalau misalnya mood saya sedang baik melihat salah penulisan dan lain-lain ya mungkin saya akan coba bantu periksa tetapi kalau misalnya mood saya kurang baik biasanya saya juga lewat saja ya nah kemudian masuk ke bab 2 di bab 2 tentu ini akan dipastikan landasan teori yang dipakai penelitian terdahulu ini akan dipastikan juga apakah memang sudah relevan dengan tadi di bab 1 ya di variable-variable penelitian yang diajukan kalau misalnya ada tandasan teori yang memang tidak relevan itu saya akan minta mahasiswa untuk membuang itu karena tidak akan dipakai teori-teorinya baiknya memang tidak dicantumkan atau kalau hanya sekedar untuk mempertebal halaman itu saya tidak sarankan asal memasukkan teori nah begitu ya bab 2 beres misalnya saya periksa kemudian masuk ke bab 3 apakah memang metode penelitian yang akan dilakukan ini sesuai dengan permasalahan yang atau tujuan penelitian atau tujuan penelitian yang memang akan dilakukan ini saya meriksa dibaca dibaca satu persatu ya per kalimat itu saya baca dan saya pastikan memang itu sesuai kalau misalnya ada hal yang tidak ada atau ada hal yang kurang pas saya akan melakukan koreksi pada ini ya mahasiswa yang mengerjakan skripsi ya biasanya saya akan tuliskan di semacam seperti ini nah ada catatan-catatan yang saya gunakan di sini saya rasa setiap membimbing akan akan sama memeriksa dengan detail ya memastikan rencana penelitian atau penelitian teman-teman kalian rencana penelitian kalian ini berjalan dengan baik kemudian memastikan daftar pustaka apakah memang sudah masuk semua literatur-literatur yang dipakai di daftar pustaka dan apakah sesuai dengan format yang diharuskan oleh kampus atau sesuai dengan pedoman penelitian nah itulah bagaimana saya memeriksa proposal penelitian dan memeriksa skripsi ya mudah-mudahan ini bisa jadi insight untuk teman-teman semua tetap semangat lakukan yang terbaik selalu bimbingan dan jangan tunda revisi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih